Diduga terlibat dalam kasus korupsi anggaran pembangunan pasar langgur, tim penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi Maluku menangkap Direktur PT. Fajar Baru Gemilang berinisial TB. Direktur PT. Fajar Baru Gemilang berinisial TB ini ditangkap di Bandara Patimura Abon. TB yang merupakan kontraktor ini diduga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan pasar langgur Maluku Tenggara. TB ditangkap saat hendak melakukan perjalanan dari Dobo menuju Bali dan transip di Bandara Patimura Abon. Setelah ditangkap, TB digirim ke rutan kelas 2A Abon usah jalan di pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Maluku. Pembangunan pasar langgur sendiri merugikan negara hingga 2,58 miliar rupiah. Kami telah melakukan upaya paksa untuk mematikan percangkutan di kantor terjadi untuk melakukan proses selanjutnya. Dan setelah kita lakukan pemeriksaan dan kita tetapkan tersangka dan hari ini juga kita sudah upaya paksa untuk ditahan di hutan 2A Abon. Itu merupakan hak dari tersangka, namun yang pasti kami telah mengumpulkan alat bukti sebagaimana diserahkan dalam kasus 1840. Bahkan ahli juga kita paksa, bahkan kegiatan negara juga sudah terbit. Terima kasih telah menonton!